diketahui tanpa kacamata seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak 60 cm agar dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm harus menggunakan kacamata berlensa apa ya yang ditanya adalah jenis cacat mata dari orang tersebut kemudian yang B nya hitung kuatensa kacamata ya nah disini yang diketahui adalah seorang penderita bisa membaca dengan jarak 60 cm itu adalah titik bacanya ya 60 cm kemudian disini dengan jelas pada jarak jadi agar dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm ini adalah mata normal 30 cm nah berarti ketika mata normalnya 30 cm pada jarak 30 cm nah ternyata seorang ini bisa membaca hanya dengan 60 cm berarti ini adalah rabun apa rabun dekat ya soalnya ini membacanya dengan kejauhan nah berarti yang A kita bisa menjawabnya ya jadi cacat matanya adalah hipermetropi atau rabun dekat nah kemudian yang B kita bisa menjawab hitung kuatensa kacamata jadi kalau hipermetropi kita bisa menentukan kuatensa kacamatanya dengan P sama dengan 100 per PP eh sorry 100 per SN ya SN dikurangi 100 per PP di mana SN itu mata normal ya berarti tadi 100 per SNnya 30 dikurangi 100 per PPnya 60 nah kita samakan dulu penyebutnya 30 dan 60 berarti samakan jadi 60 ya kemudian ini 60 dibagi 30 yaitu 2 2 kali 100 berarti 200 ya 200 dikurangi 100 nah kemudian 200 dikurangi 100 hasilnya adalah 100 per 60 ya hasilnya adalah 1,67 di job 3 nah untuk hipermetropi ini adalah rabun dekat ya nah untuk rabun dekat berarti kekuatan lensanya adalah positif tapi kalau rabun jauh kekuatan lensanya adalah negatif berarti di sini positif jadi kita bisa menyimpulkan dari pernyataan di atas bahwa cacat matanya adalah hipermetropi atau rabun dekat dan kekuatan lensanya adalah positif 1,67 di job 3 selamat menikmati 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 Terima kasih.